Berita MotoGP hari ini, peningkatan performa terus dialami oleh Rocky MotoGP tahun ini Pedro Acosta, P balap tim Gas-Gas Tech 3 ini kembali meraih podium di balapan utama Grand Prix Amerika. Sepanjang balapan utama jagoan tim Gas-Gas ini bertarung di barisan depan, ia sempat berdual dengan senior-seniornya namun di akhir balapan ia harus puas finish di urutan 2 dan mengakui keunggulan dari P balap Aprilia Maverick Finales yang tampil luar biasa sepanjang balapan dengan gap 1,7 detik. Acosta memulai pekan balapan di Amerika dengan percaya diri di mana ia berhasil merebut podium 3 pada balapan utama MotoGP Portugal. Di sesi FP1 pada hari Jumat Acosta langsung melesat di mana ia duduk di posisi 3 dengan catatan waktu 2 menit 3,606 detik. Ia tertinggal 0,3 detik dari finales yang menjadi pebalap tercepat. Di sesi praktis Acosta duduk di posisi 5 dengan catatan waktu 2 menit 1,966 detik, dan mengamankan posisinya untuk masuk kualifikasi 2. Di sesi FP2 Acosta menjadi pebalap tercepat di mana ia mencatatkan waktu 2 menit 2,243 detik. Di sesi kualifikasi Acosta duduk di posisi 2 dengan catatan waktu 2 menit 1,192 detik tertinggal 0,328 detik dari finales yang merebut pole position. Pada balapan sprint Acosta tampil baik namun di pertengahan balapan ia mengalami masalah dengan ban belakangnya sehingga ia harus puas finish di posisi 4. Pada balapan utama Acosta memilih kombinasi ban medium-medium ia mengambil keputusan yang berbeda dari pengendara motor KTM lainnya yang memakai kombinasi ban medium-soft, dan keputusan ini membuahkan hasil dan merebut podium 2 sekaligus menjadi pengendara motor KTM terbaik mengalahkan para seniornya. Pedro Acosta, saya belum pernah menikmati balapan seperti ini selama bertahun-tahun, sejak moto teri. Anda tidak dapat membayangkan betapa menyenangkannya saya hari ini di track, ketika saya menyalip pembalap, ketika Jorge Martin melewati saya dan kemudian saya memulihkan posisi, menyentuh pembalap lain. Itu adalah balapan yang sangat bagus sampai Maverick finales melewati saya, tapi dia luar biasa hari ini, saya sangat senang untuknya. Kemarin saya sedikit kecewa dengan kesalahan ban kami, tapi pada akhirnya saya sangat senang kami membuat kesalahan itu karena kami memperbaikinya hari ini. Pagi ini saat pemanasan, kami memutuskan untuk menggunakan medium, dan kemudian di balapan, ketika saya memimpin. Saya mencoba mengatur ban saya, tidak membuat kesalahan bodoh atau apapun. Saya juga sangat senang bisa bertarung dengan orang-orang top seperti Mark Marquez, saya belajar banyak darinya dan saya menikmati bersamanya sampai dia jatuh. Saya sangat bersyukur bisa bersama Red Bull Gas Gas Tech 3 karena mereka sangat percaya pada saya, tetapi juga orang-orang di sekitar saya dan PRR Mobility karena mereka memberikan segalanya untuk memberi saya paket terbaik. Itu adalah akhir pekan yang menyenangkan, terima kasih semuanya. Nicholas Goyon, tim manajer, sungguh balapan yang luar biasa dari Pedro Acosta hari ini, jika boleh jujur, kami mulai kehilangan kata-kata untuk menggambarkan performanya, ini baru akhir pekan ketiga tahun ini dan kami sudah menghitung dua podium dan start di barisan depan. Kami baru saja menjalani akhir pekan yang luar biasa. Setelah sprint, dia sedikit kecewa, jadi hari ini kami memutuskan untuk sedikit berjudi dan mencoba opsi berbeda pada ban belakang. Saya harus mengatakan bahwa Pedro sangat kuat dalam keputusannya, dan itu terlihat tingkat kedewasaan yang sudah dia miliki, jadi kita semua mengagumi manusia dan pembalap hebatnya. P2 di grid, P4 di sprint, P2 di balapan utama. Rupanya, ini adalah angka-angka saat Anda bekerja sama dengan Pedro Acosta, dan ini luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.